Halo selamat datang di channel Erlangga Wisnu channel yang insyaallah memberi manfaat buat teman-teman semua Oke di video yang sebelumnya yang berguna dengan sapi disini video yang saya perlihatkan untuk teman-teman adalah proses pencacahan pakan untuk sapi dan di video sebelumnya saya udah perlihatkan sedikit kandainya bagaimana dan satunya seperti apa di video ini full pencacahan pakan dengan menggunakan cutting atau dibilang alat udah modern enggak menggunakan apa namanya arit atau apalah itu bahasa Indonesia nya ya jadi di video ini memperlihatkan pencacahan pakan jadi itu sebelah ibu-ibu itu ada apa yang lagi belah-belah pohon pepaya muda ya pepaya itu juga bisa kita terusakan untuk pepaya muda sebenarnya ini cacah jadi buat apa sih ke batang pepaya itu jadi bahan jadi bahan apa bahan batang pepaya itu nantinya juga dicacah dicampur sama rumput-rumput yang lain dijadikan tambahan untuk pakan sapi emang bisa-bisa karena pencacah ini dicacah nggak dikasih makan langsung gitu loh di video ini saya juga perlihatkan proses sapi makan ya kayak gini ini yang udah dicacah seperti kemarin nih sapi-sapinya udah nungguin dan liatin nah itu tunjuk-tunjuk ya berarti di ancam tapi emang kamera mainnya gimana gitu kan ya maklum ajalah ini masih proses pencacahan pakan ini kalau tempatku namanya gajahan di atasnya nah ini ini adalah batang pepaya batang pepaya yang yang nantinya ikut dicacah terus dicampur ke ini apa rumput-rumput yang sebelumnya dicacah jadi di batuk di wulat-wulat dicampur gitu ya ya ini sebenarnya sih lumayan bisa menghemat pakan sapi ya tapi kembali lagi kita memerlukan alat cutting seperti itu ya mungkin teman-teman bisa cari referensinya lah jadi aja cutting untuk motong pakan ternak ini ada ya ini kita congkel-congkel kita garuk-garuk karena di dalam itu udah penuh jangan dimasukin pakai tangan langsung ya berbahaya nah ini hasilnya ayat potong jadi agak lembut ini mempermudah si sapi untuk makan jadi enggak tercacar di lantai itu banyak biasanya kalau dikasih makan langsung tanpa dicacah kayak gini itu rumputnya tercacar ya kita saksiin aja ini pencacahan rumputnya kita saksiin aja ini pencacahan rumputnya tercacahan rumputnya kita saksiin aja ini udah mulai memasuki apa namanya batang papayanya nah ini hasilnya jadi tipis-tipis pemotongannya biar mudah untuk dimakan dicampur langsung aja ke rumput yang sebelumnya udah dicacah sapinya enggak sabar dah kelaparan itu saya perlu diingat nih kalau model katinya kayak gini itu batang papayanya harus dipotong-potong langsung kecil-kecil ya di belah-belah jangan utuh nah ini langsung dicacah kayak gini hasilnya nih jadi kayak gini nih cacahnya nanti dicampur-campur nah itu bonggolnya muat tuh jadinya kayak keripik ya goreng enak kali tuh ini dimasukin lagi tetap hati-hati masukin kalau ini cuttingnya tajam banget nih perputarannya kenceng nah bisa dilihat kan itu hasilnya dari cacahan batang papaya mungkin kalau bisa enggak mungkin batang-batang yang lain bisa mungkin tapi yang buku-buku aja yang keras-keras masa batang kayu jati dengan cara itu enggak mau setara dengan inilah pohon-pohon apa namanya pepaya ini bagus nih jadi bajamu juga sepatu ya kan cepet banget kan jadi kita gak hati-hati ngeri itu sedap masalahnya nah inilah hasilnya ya udah teman-teman bisa mereferensi ini sebagai alternatif di musim musim nantinya di musim apa susah rumput musim kering kalau sekarang kan musim jani rumput banget Hai dicampur dengan rumput yang tadi Hai kayak gini diaduk-aduk biar tercampur semua rumput yang pertama tadi dengan bongkabong gulang batang pepaya nah ini udah kita siapkan langsung kita kasih ke sapinya nah kayak gitu prosesnya ini rumput yang tadi kita ke sapinya nah ini jadi setiap hadapan sapi itu udah ada satu pelenuk nah itu taruh lagi dijamin ini apa namanya makanannya gak berkececeran lihat tuh lahap bangetan sapinya makanan jadi ini juga dimakan potongan pohon pepayanya lihat nih lahap banget dikasih lagi tuh jadi makanan bikin kayak gini untuk sapi itu tujuannya biar pertama sapi mudah untuk ungunya keduanya gak kececeran gitu dan juga kalau kita punya alat cutting seperti itu itu mempermudah kita kalau berkata pengen nyacah makanan sapi yang lain oke ya demikian sedikit video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih